Saudara Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dijadwalkan akan mengunjungi Kalimantan Barat pada 20 hingga 21 Maret ini. Salah satu agenda Jokowi ke Kalbar adalah meresmikan duplikat jembatan Kepua 1 Pontianak. Menjelang peresmian duplikat jembatan Kepua 1 oleh Presiden Joko Widodo, PJ Gubernur Kalbar Harrison, dan PJ Wali Kota Pontianak Anis Sofian, meninjau proyek pembangunan duplikat jembatan Kepua 1 Senin 18 Maret. Peninjauan ini dilakukan usai rapat persiapan kedatangan Presiden RI Joko Widodo ke Kalimantan Barat yang dijadwalkan pada 20 hingga 21 Maret. Salah satu agenda orang nomor satu di Indonesia ini adalah meresmikan duplikat jembatan Kepua 1 Pontianak. Duplikat jembatan Kepua 1 menghubungkan Kecamatan Pontianak Timur dengan Kecamatan Pontianak Selatan. PJ Gubernur Kalbar Harrison menjelaskan, duplikat jembatan Kepua 1 memiliki panjang 430 meter dengan lebar 9 meter. Dibangun menggunakan biaya sebesar Rp257,7 miliar, ditambah Rp40 miliar dari APBD Kota Pontianak, sehingga total anggaran sebesar Rp316 miliar dalam 2 tahun pelaksanaan. Tim Liputan, RUAY TV, Muartakan. Terima kasih telah menonton!